Shalom, kita akan lanjut dari pelajaran sebelumnya dengan tema Apakah aku keturunan kain atau keturunan set? Apakah aku keturunan kain atau keturunan set? Dari antara garis keturunan kain dan garis keturunan set kita harus berdiri dimana di Taman Eden ada menerima perkataan ular sebagai Allah yang baru baginya Nah, semenjak itu dua arus rohani terus berlanjut sampai akhir jaman Jadi jika kita ada di posisi garis keturunan kain kita harus segera ganti jalur ke garis keturunan set Coba sedikit review, yang pertama permulaan mereka berbeda kan? Permulaan mereka berbeda Poin satu, garis keturunan kain dimulai dengan pergi meninggalkan Allah Poin dua, garis keturunan set dimulai dari Allah Yang kedua besar, cara hidup mereka berbeda Poin satu, garis keturunan kain Pusat hidup mereka adalah diri mereka Di pelajaran sebelumnya kita telah bahas tentang dua orang Yabal, bapak dari semua peturunan Yubal, bapak dari semua orang yang memainkan kecapi dan seruling Nah, hari ini poin tiga Kita bahas tubal kain Tubal kain adalah orang yang membuat berani keperatan besi Kejadian 4 ayat 22 Jadi ia juga adalah akar dari gagasan sayap kiri di zaman sekarang ini Yang suka kekerasan dan menghasut Pada namanya terdapat kata kain juga Dan ini memperlihatkan bahwa ia melanjutkan gagasan kain Nah, tubal artinya mengalir, dras, atau berkembang, atau berlari Nah, ini adalah nama yang diberikan sambil lambek mengharapkan perkembangan dari garis keturunan kain Coba setara bayangkan Semenjak kain, sifat dosa itu terus berlanjut Lalu pada zaman tubal kain Tubal kain, sifat dosa dan kejahatan itu meluap-luap Berlari Sehingga misalnya jika tidak cocok dengan perasaan diri Atau kehendak diri Maka ia menjadi alan yang tajam Dan menusuk lawannya Melukai Bahkan membunuh Meskipun garis keturunan kain sukses di dunia Mereka tidak ada hubungan apapun dengan Allah Di hati mereka tidak ada Allah Mereka hanya menjalani kehidupan yang berpusat pada diri mereka sendiri Kalau begitu Semenjak lame Kapankah sifat dosa dan kejahatan dari garis keturunan kain itu memuncak? Dalam hal membangun menerah Babel Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri itu Tampak dengan jelas Kenapa membangun menerah Babel? Motivasi dan tujuannya adalah untuk menampakkan diri mereka Bukannya mencintai Allah Kejadian 11 ayat 4 Kejadian 11 ayat 4 Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit Dan marilah kita cari nama Nah karis keturunan kain Hidup bukan dengan menaruh Allah di pusat hati Tetapi pusatnya adalah diri mereka Tidak ada satu pun catatan tentang mereka bekerja atau melayani untuk kehendak Allah Poin kedua Nah lalu karis keturunan set Yang pusat hidupnya adalah Tuhan Allah Jadi pada sila-sila mereka Tidak ditemukan jejak kesuksesan duniawi Atau ketenaran mereka Ya kan? Tapi dengan yang jelas Mereka menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi Allah Memuliakan Allah Misalnya Heno Enus Genres ketiga Kehidupannya memanggil lama Tuhan dan beribadah Kejadian 4 ayat 26 Mahalaleh Genres kelima Kehidupannya bersyukur Bernyanyi pujian untuk Allah Henuk Genres ketujuh Kehidupannya hidup berjalan bersama dengan Allah Kejadian 5 ayat 22 Ibrani 11 ayat 5 Metusala Genres ke delapan Kehidupannya mengetahui penghakiman Allah Sehingga penuh dengan kesadaran akan akhir zaman Lalu Lamek Genres ke sembilan Bagaimana? Kehidupannya mengharapkan istirahat yang akan Allah berikan Dan Mesias Maka menamai anaknya NU kan? NU Genres ke sepuluh Kehidupannya takut akan Allah Membangun batra yang diperintahkan kepadanya Ibrani 11 ayat 7 Nah demikianlah saudara Jika menempuh jalan garis keturunan kain Bisa saja lebih mudah memperoleh uang Nama baik Atau kuasa yang sementara Bisa juga diirikan orang-orang Bisa juga diirikan orang-orang Tetapi akhirnya ada celaka Yuda 1 ayat 11 Celakalah mereka Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain Lalu di ayat 12 sampai 13 Mereka diumpamakan sebagai tiga hal yang ada di Laut, bumi, dan langit Yaitu di laut Bagaikan ombak laut yang ganas Yang membuhikan Membuhikan keaiban mereka sendiri Bumi Pohon-pohon yang terbantun Dengan akar-akarnya Dan yang mati sama sekali Lalu langit Bintang-bintang yang baginya Telah tersedia tempat di dunia Kekelaman untuk selama-lamanya Nah Kehidupan mereka penuh dengan kecemasan Kekuatiran, kesedihan, kesakitan, dan penderitaan Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 Nah saudara-saudara Di dunia ini Semua orang hidup dengan mengejar kehidupan yang seperti kain Nah di dunia yang seperti demikian Tidaklah mudah untuk hidup sebagai garis keturunan sen yang berpusat pada Allah Namun Kehidupan yang berpusat pada Allah Yaitu kehidupan yang mana Firman menguasai diri kita Itulah kehidupan yang sungguh diberkati Tuhan Allah bertanggung Tuhan Allah yang bertanggung jawab Dan melindungi kehidupan saudara Yang seperti mikian Dari awal sampai akhir Dan seperti Yesus Nama kita pun akan ditinggikan Filipi 2 ayat 19 Dan pada akhirnya Nama kita akan dibuat tidak terhapus Untuk selama-lamanya Yang ketiga Kita lihat catatan tentang kelahiran dan kematian yang saling berbeda Catatan tentang kelahiran dan kematian yang saling berbeda Tuhan Allah adalah sosong yang menghitung dengan tepat dan akurat Teliti Misalnya jumlah bintang Jumlah bintang Katanya di galaksi Di mana kita tinggal Jumlah bintangnya itu 200 miliar Ini dikaji di buku ketiga kan Dari sejarah penelitian Di alam semesta ada 100 miliar galaksi Maka total bintang itu 200 miliar Dikali 100 miliar bintang Maksumur 147 ayat 4 Ia menentukan jumlah bintang-bintang Bahasa Ibraninya Mana Menentukan Jadi Count Bisa juga diterjemahkan Count Yaitu Menghitung Jumlah bintang-bintang Dan menyebut Nama-nama semuanya Nah kemudian Jumlah yang akan memperoleh keselamatan Di antara Bangsa-bangsa Itu juga dihitung Maksumur 87 ayat 6 Tuhan menghitung pada waktu Mencatat bangsa-bangsa Ia dilahirkan di sana Selah Kemudian Jumlah Rambut kita Jumlah Rambut kita Jumlah rambut kita Rambut manusia itu Setiap hari Runtukkan Juga ada yang Tumbuh baru Rata-rata orang Jumlah Rambutnya Adalah 100 ribu Nah itu yang Allah hitung semua Matthew 10 ayat 30 Dan kamu rambut kepalamu pun Terhitung semuanya Sebagai referensi Jumlah langkah kita Dan hari-hari kita pun Tuhan tahu Maksumur 139 ayat 2 sampai 3 Maksumur 90 ayat 12 Nah seperti demikian Jika lihat dalam kitab Tuhan Allah adalah Allah yang menghitung semuanya Seperti demikian Di perjanjian baru juga sama Saudara Murid Tuhan Yesus Murid Yesus pun Berapa orang 12 70 murid Juga ada 120 murid 120 orang murid Lalu kalau di kitab Wahyu Di kitab Wahyu 144 ribu Selain Banyak orang yang berpakaian putih Yang tak terhitung banyaknya Poin satu Kita lihat Bagi garis keturunan kain Tidak ada catatan Kelahiran Dan kematian mereka Pada garis keturunan kain Tidak ada catatan Kapan mereka lahir Dan kapan mereka mati Fakta Tidak adanya catatan Tentang tahun-tahun Mereka yang detail Itu menyerahkan apa Itu memperlihatkan bahwa Mereka menjalani kehidupan Yang tidak diingat Allah Jadi roh kudus Membuat hal itu Tidak dicatat Maksudnya Mereka ada Di luar perhatian Allah Jadi mereka adalah Orang-orang Yang pada mereka Imanakan Allah Dan warisan rohani Tidak diteruskan Dengan kata lain Tidak ada yang namanya Pewarisan iman Yang seperti dikatakan Di kejadian 18 18 sampai 19 Mereka tidak ada Hubungan dengan Kehidupan Yang mewariskan Kebenaran Dan keadilan Tuhan Bagi mereka Tidak ada jejang mereka Tidak ada jejang mereka Memperhatikan Waktu dan masa Sejarah penobusan Mereka hanya hidup Dengan berpusat Pada diri mereka Egosentris Kepuasan diri mereka Dunia diri mereka Dan individualis Hari ini kita pun Saudara Jika kita menjalani Kehidupan yang Seperti demikian Kita tidak Akan diingat Allah Tengah menunjuk pada Manusia yang Tidak kunjung Menyadari kehendak Allah Sampai Akhir Itu diumpamakan Sebagai apa? Diumpamakan Sebagai Binatang Maksumur 49 Ayat 12 13 Dan 21 Pengkutpa Pasal 3 Ayat 18 Sampai 19 Nah Pada akhirnya Garis ketorongan Kain Hanya dicatat Sampai Generasi Ketujuh Saja Singkat Lalu Berakhir Begitu Saja Itu Adam Kain Heno Erat Mehuyayel Metusayel Lamek Selesai Begitu Anaknya Yabal Yubal Katubal Kain Nah Tantatan tentang Kelahiran Dan kematian Atau Pencapaian Tahun Mereka Pun Tidak ada Maksumur Satu ayat Empat Bukan demikian Orang fasik Mereka Seperti Sekam Yang Ditiupkan Angin Maksumur Satu ayat Ambe Sebab Tuhan Mengenal Jalan Orang Benar Tetapi Jalan Orang Fasik Menuju Kebinasaan Amsal 6 Ayat 15 Itulah Sebabnya Ia Ditimpa Kebinasaan Dengan Tiba-tiba Sesat Saja Ia Diremukan Tanpa Dapat Dipulihkan Lagi Amsal 24 Ayat 20 Karena Tidak ada Masa Depan Bagi Penjahat Belita Orang Fasik Akan Padam Saya Harap Agar Kita Semua Menjadikan Garis Ketoran Kain Yang Seperti Demikian Sebagai Cerminan Yang Buruk Baik Kita Yang Poin Kedua Garis Ketoran Set Karis Karis Tahun Kelahiran Dan Kematian Mereka Dicatat Dengan Akurat Yaitu Ada Catatan Tentang Umur Memperken Anak Rentang Umur Dan Umur Mati Yaitu Siapa Memperken Anak Di usia Berapa Hidup Berapa Tahun Lagi Dan Mencapai Umur Lalu Mencapai Umur Berapa Berapa Lalu Mati Kejadian Lima Ayat Tiga Sampai Empat Nah Disini Saudara Coba Perhatikan Mencapai Umur Bahasa Ibraninya Hayakolium Hayakolium Arti Langsungnya Hidup Di Semua Hari-hari Hidup Di Semua Hari-hari Jadi Ini Bukan Berarti Mereka Hanya Hidup Lama Saja Tapi Artinya Tapi Artinya Mereka Telah Menggenapi Tujuan Kehidupan Yang Allah Berikan Bagi Mereka Lalu Pergi Nah Dengan Menunjuk pada Kematian Demikian Apa Yang Alkitab Katakan Kematian Yang Diberkati Wahyu 14 Ayat 13 Nah Saudara-saudara Ketika kita Memperhatikan Firman Dan Menjaganya Di hati Itu Menjadi Hidup Bagi Kita Yang Dikatakan Di Amsal 4 Ayat 23 Kalau Begitu Apa Rahasia Untuk Menerima Berkat Yaitu Agar Kita Bisa Penuh Dengan Hikmat Dan Bisa Mencapai Rentang Murat Hari-hari Yang Telah Ditentukan Tuhan Bagi Diri Kita Masing-masing Itu Adalah Dengan Kita Takud Akan Allah Menjauhkan Diri Kita Dari Dosa Dan Menghormati Orang Tua Khususnya Menghormati Orang Tua Adalah Perihal Kita Mengingat Sumber Keberadaan Diri Kita Ini Dibahas Di Buku Ketujuh Lebih Lagi Lebih Mendasarnya Itu Adalah Perihal Kita Menghormati Allah Yang Membuat Orang Tua Jika Kita Rangkumkan Lagi Garis Ketoran Kain Memang Mereka Makmur Di Dunia Tetapi Mereka Terputus Dari Allah Bahkan Mereka Menghelangi Umat Pilihan Dan Berusaha Menutup Arus Sejarah Penobusan Singkat Kata Garis Ketoran Kain Dicatat Sebagai Silsila Yang Tidak Adalah Tidak Beralah Sedangkan Garis Ketoran Set Akarnya Adalah Tuhan Allah Dan Mereka Menjadi Aktor Aktor Utama Dalam Sejarah Penobusan Mereka Menjadi Nenek Moyang Dari Umat Pilihan Dan Menikmati Berkat Panjang Umur Apakah Saudara Mau Menjadi Ketoran Kain Yang Hidup Dengan Mengejar Kepuasan Diri Kesuksesan Dengan Berpusat Pada Diri Sendiri Atau Apakah Saudara Mau Hidup Sebagai Garis Transet Yang Berpusat Pada Allah Yang Mana Firman Berkuasa Atas Diri Saudara Kasih Karunia Allah Terbuka Bagi Semua Orang Tetapi Pilihannya Ada Pada Kita Masing Masing Pada Akhirnya Saya Sungguh Berdua Dan Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Saudara Saya Bisa Berdiri Di Garis Keturunan Set Yang Selalu Hidup Dengan Berpusat Pada Tuhan Amin Mari kita Berdua Bapak Kami Mengucap Syukur Hari Nipun Kami Bisa Merenukan Firman Sejarah Ponebusan Kiranya Kami Bisa Menjalani Kehidupan Yang Firman Menguasai Diri Kami Tolonglah Agar Nama Kami Diingat Tahun Tahun Kami Dihitung Tuhan Bantu Agar Kami Selalu Berusaha Untuk Pewarisan Iman Izinkanlah Kami Selalu Penuh Dengan Hidup Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Allah Bapak Kami Dengan Meninggikan Nama Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Tuhan Tuhan Memberkati Hidup hek Hurk Tuh 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 Terima kasih.